Saya Berliana Amelia. If you have any problem, just take it easy. Jadi UKM Coder ya. Coder itu sebuah UKM, bukan hanya belajar modding walaupun namanya Coder ya. Jadi kita juga belajar soft skill dan juga hard skill. Soft skill-nya itu kayak time management, terus ada leadership juga. Terus kita belajar juga cara berorganisasi bersama dengan teman-teman yang lain, yang berbeda-beda latar belakangnya dan lain-lain. Kalau dari hard skill-nya sendiri nih ya, di Coder itu punya beberapa divisi. Dengan mobile development, web development, juga ada AI, UIUX, dan lain-lain. Banyak nih, ada non-divisi kalau nggak salah. Terus kebetulan sendiri nih ya, aku di Coder itu jadi wakil ketua. Tugasku kemudian ngajak anggota-anggota lain untuk aktif berorganisasi bersama di Coder. Dan itu menurut aku agak sulit, karena kadang kita tuh beda visi dan misi. Sehingga ada hal lain yang lebih diprioritaskan. Jadinya sulit buat ngajak teman-teman itu, ayo aktif di Coder. Tapi apapun sulitnya nih ya, yang penting itu di bawah HP aja. Jadi apapun yang terjadi, tetap di bawah HP. Dan aku yakin sih, dengan di bawah HP itu asalnya bisa selesai. Halo, saya Anissa. Yes, you are what you want to be. Tahun lalu saat Coder open recruitment, disitu aku ragu bisa nggak sih aku join. Aku mampu nggak ya? Dan akhirnya aku bertekad buat coba join. Jujur aja aku nggak bisa coding sama sekali. Setelah melewati momen-momen interview yang sangat mendegangkan, eh ternyata aku kok lolos. Disitu aku mulai berusaha buat mempelajari, aku masuk di divisi web development. Disitu aku belajar dari nol, bener-bener dari nol gimana sih caranya mendesain dan membuat web. Hai, saya Inya. Jangan cuma mengejar kesuksesan, tapi jadilah yang lebih baik. Waktu Coder Open Recruitment nih, nah saya iseng-iseng dokter di Coder karena apa? Karena saya tidak ada yang meminati UKM di kampus. Terus di Coder ini saya sebagai divisi UI dan UX, ya kan? Saya di sini itu akhirnya mengetahui bagaimana caranya membuat sebuah aplikasi. Saya Aida, kamu harus jadi perubahan agar bisa terlihat di dunia ini. Pengalaman saya selama di Coder itu saya bisa membuat artikel tentang salah satu event di Coder yakni The Show of Code. Lalu untuk pengalaman saya selama di divisi data engineer, saya bisa mengolah data mentah menjadi data yang bersifat informatif dan bisa memvisualisasikannya. Hai, perkenalkan saya dan Masya Ino Larissa. Take a change, make a change, grow together. Bagi saya, Coder merupakan suatu platform untuk mengekspresikan diri. Nah, di sinilah saya belajar mulai dari teamwork, leadership dan juga di sinilah saya belajar untuk berpartisipasi dalam mengelola suatu event. Dari yang awalnya pada saat saya SMA tidak pernah ikut organisasi sama sekali. Dan di sinilah bukti bahwa Coder tidak pernah membatasi kreativitas mahasiswanya. Di sinilah tempat kita untuk berkembang dan belajar bersama. Saya William Kurniawan, Koordinator Competitive Programming Coder di TETELKOM Surabaya. Coder Build Greater Things Together. Saya telah menjadi bagian dari Coder sejak 2020. Di Coder, saya juga ikut berpartisipasi dalam pengembangan produk dan juga mengikuti beberapa event. Di Divisi Competitive Programming, kami mempelajari algoritma, pemrograman dan juga struktur data dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadila. Dan menurut saya satu hal yang pasti di dunia adalah perubahan. So, be good at adapting. Beberapa proyek yang pernah saya handle bersama dengan Coder. Ya ini diantaranya ada pembuatan website dari program studi sistem informasi. Kebetulan waktu itu kita menggunakan CMS, yakni WordPress. Dan juga proyek yang baru-baru ini saya kerjakan adalah membuat sistem resensi bagi PKKMB atau pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru di TETELKOM Surabaya. Dan saya di Coder bergabung pada Divisi Artificial Intelligence. Saya atau kami di sini di Artificial Intelligence membahas sekaligus mempelajari segala hal mengenai Artificial Intelligence. Seperti Image Check Cognition, Face Check Cognition, Machine Learning, Deep Learning dan banyak hal lainnya. Dan juga tentunya di Artificial Intelligence ini kita membuat atau merancang aplikasi yang dapat melakukan tugasnya secara otomatis. Merkenalkan nama saya Mohamed Rizky Fadila, Engage Yourself. Pengalaman saya daftar Coder, ya saya awalnya tanya ke Adminya, Coder apa sih? Terus dijawab sama Adminya, Coder itu komunitas bagian IT yang bergerak di bidang mobile development, web development, terus AI, terus UI, UX, kemudian ada Komunitas Programming. Saya tertarik dan join. Kemudian saya di Coder di bagian skill development sesuai namanya. Skill Dev ini kita mengembangkan skill-skill anggota dalam melakukan pelatihan-pelatihan serta event yang ada di Coder. Contohnya nih, ada event Coder yang telah dilaksanakan, ada WAW, Playbox, Doge of Code. Hai, perkenalkan nama saya Mohamed Andi di Bangga Pratama. Break your world and create your world. Nah mungkin motivasi ya dari sudut pandang saya sebagai anak informatika yang identik dengan tukang ngoding ya. Kita selalu butuh komunitas untuk diskusi, solve problem, dan kita juga butuh relasi. Jadi tidak hanya teman satu prodis saja, nah makanya dari itu saya join Coder. Event decoder ini banyak sekali ya. Salah satunya adalah Playbox dan di sana saya sebagai salah satu MC pada Playbox Season 3 yang diadakan kemarin. Nah dimana wata saya yang pendiam atau introvert yang identik dengan tidak suka dengan, maksud saya tidak suka dengan keramaian banyak orang. Dan yang perlahan demi perlahan saya bisa berkata bahwa introvert bukanlah batasa. Saya Fidi Wincoko, bermimpinlah setinggi langit, tapi sadarlah ketika kamu bangun kamu harus bisa mengejarnya. Coder ya, jadi dulu kita mencoba mendirikan suatu wadah ya. Belum UKM dulunya, jadi masih apa ya, kita belum menyebut komunitas juga karena belum ada statusnya waktu itu. Hanya mahasiswa yang berkumpul saja gitu. Karena pada waktu itu saya berpikir bahwa kampus teknologi itu harus memiliki mahasiswa yang punya skill di bidang ICT yang sangat kuat. Skill ICT itu banyak, ada programming, design, soft skill juga. Tapi waktu itu di kampus ini ya, karena kampus ini juga masih baru waktu itu, sehingga perlu dibuatkan wadah suatu komunitas atau akhirnya jadi unit kegiatan mahasiswa atau UKM. Jadi, Coder juga, sebenarnya itu Coder singkatan ya. Kalau kita cerita tentang bagaimana mencetuskan nama Coder pun juga panjang ya. Dulu sekali namanya bukan Coder, tapi kita kasih nama Cyber Media Team ya. Tapi karena namanya masih membingungkan itu nama organisasi apa gitu ya. Sehingga kita rapat lagi untuk membahas nama Coder itu, sehingga muncullah nama Coder. Nah, kepanjangannya apa mungkin bisa dilihat di websitenya gitu ya. Kemudian, susahnya ya bagaimana mengumpulkan mahasiswa yang pada masa itu memang masih mencari jati dirinya masing-masing ya. Gak tahu mau belajar apa, kadang cuma ikut-ikut teman. Bahkan berasal dari bidang yang berbeda-beda. Ada yang dari IPS, ada dari bahasa gitu kan. Yang hobinya pun juga gak ngoding juga, gak desain juga. Ada yang hobinya tari, banyak juga yang nge-game gitu. Tapi memotivasi mereka agar mereka mau ikut berkegiatan di bidang ICT gitu ya. Ikut belajar bareng gitu. Apalagi yang sudah punya ilmu tapi kadang juga masih bingung bagaimana cara menularkan ilmunya kayak gitu. Nah, kita memadai semuanya itu. Jadi, seakan-akan Coder ini juga menambah jam terbang bagi mahasiswa ya. Utama di kampus ini. Karena ke depan skill yang dibutuhkan itu pasti sangat bermanfaat ya. Karena kalau mengandalkan kulikulum di perkulian saja, sangat kurang gitu. Jadi, harapan kedepannya semoga Coder ini lebih bermanfaat lagi bagi banyak orang. Gak hanya di kampus ini saja tapi di lingkungan. Lebih-lebih ke negara ini. Coder together to be better. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.